Ratusan warga di Desa Jemur, Kecamatan Kebumen, antusias mengikuti karnaval yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 19 Agustus 2024. Karnaval bersama yang digelar berkat kerjasama pemerintah Desa Jemur dan SD Negeri Jemur ini diikuti oleh lembaga desa, siswa-siswi SD Negeri Jemur, Karang Taruna, hingga warga yang mewakili RW dan RT yang ada di Desa Jemur. Karnaval yang mengambil tema keragaman budaya dalam kebinekaan menampilkan keragaman masyarakat mulai dari berbagai profesi, pakaian adat, dan lain sebagainya. Dalam karnaval yang mengambil start dan finish digor Desa Jemur ini, para peserta mengelilingi desa tersebut. Kepala Desa Jemur Yanti mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kekompakan masyarakat. Untuk itu, ia berharap ke depan Desa Jemur menjadi desa yang lebih maju dengan masyarakatnya yang semakin kompak dan guyup rukun. Alhamdulillah begitu meriah dalam penyelenggaraan, supaya desa kita lebih maju, lebih kompak, yang diharapkan lebih guyup rukun. Sementara itu, Kepala SD Negeri Jemur Sri Suraya menyampaikan karnaval tersebut adalah bagian dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dengan tema Bineka Tunggal Ika. Melalui kegiatan ini diharapkan, SD Negeri Jemur sebagai sekolah penggerak mampu berkolaborasi dengan baik bersama masyarakat agar visi misinya tercapai, yakni menciptakan pendidikan yang bahagia-membahagiakan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan masyarakat. Harapan saya dengan adanya karnaval ini, satu, bahwa SD Negeri Jemur sebagai katalis visi misi pendidikan nasional, yaitu sebagai sekolah penggerak, mampu berkolaborasi dengan baik, dengan masyarakat, dengan pemerintahan desa agar visi misi pendidikan SD Negeri Jemur dapat berjalan dengan lancar, dapat tercapai pendidikan yang bahagia-membahagiakan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik lingkungan di desa Jemur.